Hai selamat siang dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai eh kali ini saya akan Hai mereview driver nkri-bostrap jadi nkri-bostrap ya jangan salah nkri ada clarity ada bostrap ada yang hanya nkri aja jadi eh seperti ini yang nkri yang clarity saya belum ngerakit ya lalu ini yang bostrap ya lalu juga ada yang seperti ini nih fuso taco ini juga saya baru nyoba ini juga enggak tahu fuso taco Oke untuk yang request untuk nkri yang model seperti ini yang bukan bostrap harap bersabar untuk reviewnya juga untuk yang request fuso taco untuk dicoba atau reviewnya ini juga ditunggu mohon bersabar oke untuk kali ini saya akan membahas yang bostrap ya untuk nkri bostrap ini eh menurut saya terlalu over ya jika kita sesuai komponen yang ditanam disini ya ini menurut saya terlalu over jadi bassnya terlalu over kalau menurut saya gelarnya kasar ya kasar beda dengan yang MCRD V3 yang videonya sudah saya upload ya untuk V3 ini lebih halus bassnya dibandingkan dengan yang ini yang nkri bostrap Oke untuk mengatasi bass yang terlalu over nah ini bisa dicoba ya bisa dicoba 3 elko ini lor 3 elko ini kita ganti kita turunkan mikronya lor ya jadi kalau disini tertulis 470 mikro ya 470 mikro 63 volt ya atau 50 volt ya lalu disini 220 mikro 63 volt untuk yang ini 100 mikro 63 volt kita samakan semua 63 ya dan kalau ganti jangan diturunkan volnya oke bisa diturunkan minimal 50 volt ya nah jadi yang kita turunkan mikronya lor nah ini mikronya ya seumpama ini 470 mikro bisa kita ganti 330 atau 220 mikro ya terus ini yang 220 mikro bisa kita ganti 100 mikro untuk yang 100 ini bisa tetap atau bisa kita turunkan ya dibawah 100 mikro untuk volt saya ulangi lagi tetap 63 minimal 50 volt ya lebih baik 63 volt lalu lalu untuk selanjutnya yang diganti nah disini lor nih ya Hai disini MKM ini Hai saya besarkan untuk disini tertulis 33n ya untuk 33n ini bisa kita ganti 22n lalu untuk selanjutnya kita lihat jalur dari speaker lor ya yang disini nah ini kita lihat jalur speaker ini ini menuju ke nah ini tadi ke sini ya ke R ini ya R ini ya R ini di sini R nya 33k 33k juga kita balik lagi ya di sini 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 ya nah di sini ya Hai nah ini kakinya 33k ke sini ya 33k ke sini ya 33k ke sini lalu ini dapat MKM tadi ya MKM nah di sini ya jadi seperti itu ya untuk 33k ya untuk 33k bisa kita ubah menjadi 22n 330 ini kalau perlu bisa kita ganti 473k ya kita ganti 47k ya oke oke eh ini memang belum saya ganti akan kita coba dengan musik ya lor oke untuk pemasangan seperti biasa ya di sini saya menggunakan 2 set sunken nah untuk pemasangan seperti biasa ini untuk VCC main ya VCC main kita masukkan ke negatif atau VCC negatif kita masukkan ke VCC negatif lalu untuk basis negatif di sini lalu untuk speaker out nah ini speaker out ya ini speaker out jalur yang tengah seperti biasa kita masukkan disini lalu untuk basis positif basis positif atau basis SC nah disini lalu untuk VCC plus ya VCC plus masuk di paling pojok disini jangan sampai terbalik loh kalau terbalik angus ini ya oke oke seperti ini lor telah sudah terpasang kabelnya seperti ini dari driver ke TR final ya lalu ini saya untuk mempermudah ya untuk mempermudah karena jalur disini sudah terpakai semua skun disini sudah terpakai semua jadi untuk PSU saya kasih tambahan kabel sendiri ya lor nah disini oke untuk PSU plus saya kasih tambahan warna merah saya kasih tambahan warna merah ya ini untuk PSU min atau negatif ini warna hitam untuk jalur PSU warna hitam disini ini positif lalu untuk speaker out saya juga kasih tambahan yang di tengah sini lor oke untuk ground nanti kita bisa ambil dari sekun yang di depan ini lor ada dua sekun yang masih belum terpakai ini ground ya dua-duanya oke kita pasang oke seperti ini lor ya langsung saja kita pasang ke PSU 5 ampere 4 elko 100 volt 10.000 mikro oke langsung aja kita pasangkan ya lor untuk jalur in kita pasang lebih dulu oke 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 untuk ini VCC 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 plus kita pasang di VSU plus VCC main kita pasang di VSU main atau negatif VCC lalu untuk ground kita pasang di CT kita pasang di CT tengah ya CT trafo atau ground ya oke untuk jalur speaker ini output speaker langsung aja kita pasang di speaker ya ini 30 speakernya saya menggunakan 12 in nah itu speaker yang biasa saya gunakan untuk ngetes lor oke kita pasang speakernya jalur positif dari speaker yang tadi jadi kita pasang di sini kita pasang di sini seperti ini lalu jalur negatif dari speaker kita dapatkan di di sini ground ya seperti ini sudah tersambung tinggal kita kasih jalur input musik dan kita nyalakan seperti biasa lor seperti biasa lor saya menggunakan langsung HP tanpa aksesoris ya untuk pengetesan kita masukkan kabelnya dulu saya ambil dulu saya ambil dulu covernya oke oke ini input kita atau saya menggunakan satu aja karena ini mono ya ini biar gak kemana-mana saya masukkan aja di sini seperti ini jadi jangan salah ini cuma terpakai satu karena drivernya mono lor oke lor setelah kabel terpasang semua ya nah ini seperti ini input langsung dari HP ya ini kabelnya input untuk cek sound saya menggunakan lagu dari Mas Bre Channel oke yang suka lagu-lagu untuk cek soundnya Mas Bre silahkan dikunjungi silahkan subscribe untuk Mas Bre Channel lor oke lor eh langsung aja saya nyalakan ya disini saya kecilkan dulu volumenya saya nyalakan oke lampu on kipas sudah nyala eh sudah klik kita play eh HP nya atau musiknya oke sudah play ya nah kita besarkan volumenya lor kita besarkan volumenya lor selamat 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 si Terima kasih telah menonton Oke lor saya kecilkan dulu volumenya Seperti itu tadi suaranya Condong ke low ya Low Sub Oke lor saya kira cukup Untuk pengetesannya Untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe channel saya lor Disini kita bisa belajar Bersama Bisa belajar Cara merakit Driver Dan yang lainnya Oke selamat siang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Jalur Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!